Tetap pengennya, nanti 10 tahun kita terus kayak gini ya biya, ya insya Allah ini ditambah kedekatan kita. Mbak suaminya sering mesen-mesen makan makanan apa sih, Bapak sahur Mbak? Aku tuh baru pertama kali tahun ini. Jadi aku belum pernah, ini pengalaman pertama banget sama suaminya. Mbak Posa pun belum tau Mbak seperti apa lagi permintaan suaminya? Paling ya kesukaan dia sih ayam bakar. Ya pokoknya aku listin yang dia gak suka. Dia gak suka yang berbau-bau ada mayonnaise-nya atau sushi yang amis-amis yang berbau sapi banget gitu. Jadi ya itu, padahal itu makanan kesukaan aku banget sushi itu. Jadi aku harus merelakan gitu semua. Demi yaudah biar kita bisa makan bareng. Artinya itu suami Mbak ya? Gitu suami, tapi kadang-kadang juga gak apa-apa pesan-pesan terdiri sih. Nyanyi udah gak pernah ya sekarang? Nyanyi kita lagunya religi, lagu religi yang jadi duet lagu kita, pernikahan India. Tapi sebentar lagi kita akan keluar lagu lagi. Kemarin baru rekaman, ya insya Allah setelah syuting videoclip. Mulai dikeluarin setelah bulan Ramadhan sih misalnya. Oh abis? Apa kebaran? Bulan puasa, iya. Udah? Udah. Namun waktu dekatnya? Ya kalau program hamil, yang khusus tau ke dokter gitu sih enggak. Tapi kita lebih kayak menjalani perlahan hidup sehat dulu. Cari ya tau tips-tipsnya apa sih gitu. Makan-makanan yang baik untuk kesukuran ya gitu-gitu. Jadi persiapan dulu ditanya aja. Jadi masih terlalu dini ya untuk sampai konsultasi dokter ya. Jadi masih yang alami aja ya? Iya, masih yang alami dulu aja. Karena pasal temen-temen, oh baru 7 bulan, tenang aja. Kepacaran dulu aja. Karena emang kita sebelum menikah belum tengah kenal satu sama lain. Jadi yaudahlah dijalanin dulu aja segimana dikasihnya aja. Di sama kasi banyak ya.